Kita awali dengan informasi pertama, DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dari 9 fraksi yang ada, di DPR 8 fraksi menyatakan setuju, sementara fraksi PKS menerima dengan catatan. Dalam rapat paripurna, DPR RI kenal masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan berdasarkan laporan Badan Anggaran DPR RI, terdapat 8 fraksi menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2024 untuk dilanjutkan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Setuju? Sementara itu, fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan catatan Minderhead Nota atas RUU tentang APBN 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam pengambilan keputusan rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan pengesahan ini, DPR RI bersama pemerintah sepakat atas APBN 2024, yang mana defisit APBN ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer ditetapkan defisit Rp25,5 triliun, serta pembiayaan anggaran ditetapkan Rp522,8 triliun. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!